Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi nih di our podcast The Incolaboration American UMM barengan Let's Play Nah, aku nih ya bakal mimpi podcast kali ini Tapi aku gak sendirian, karena hari ini aku bakalan sama Mas Vano nih Nah, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja sapa Mas Vano Halo Mas Vano Halo Apa kabarnya nih Mas? Sehat luar biasa Nah, kan curious nih, siapa sih Mas Vano? Boleh kali kenalan sama teman-teman di sini? Oke, jadi saya Istri Vano, biasa dipanggil Vano Saya bekerja di Let's Play Indonesia sebagai game facilitator dan game designer Oke, kalau tentang game facilitator itu sebenarnya kerjanya ngapain sih Mas? Oke, jadi Let's Play Indonesia itu kan platform game-based learning Pembelajaran melalui media game Tentunya game, jadi facilitator itu memfasilitasi peserta Supaya bisa main dengan enak, supaya bisa belajar dengan enak Oke, jadi game facilitator memfasilitasi teman-teman yang mau main game gitu ya Singkatnya seperti itu Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang keren banget nih Mas Nah, tentang Wisely Game Charger Nah, sebenarnya apa sih Wisely Game Charger ini sendiri? Nah, setau aku kan ya Mas, Wisely itu berhubungan sama hal-hal yang cross-culture gitu Kayak bertukaran kultur, nah sebenarnya apa sih Wisely Game Charger ini? Jadi, Wisely Game Charger ini adalah suatu program yang diinisiasi oleh US Embassy di Malaysia dan Wisely sendiri Itu tentang gimana sih kita tackle isu-isu sosial di Asia Tenggara khususnya dengan menggunakan G Oke, wow ini sebuah salah satu inovasi baru dari Wisely sendiri tuh ya Mas ya Nah, kan Masnya ini datang ke event itu ke Malaysia Gimana sih kok bisa Mas bisa langsung ke Malaysia buat ikut di event ini? Oke, jadi prosesnya lumayan panjang ya Jadi, ada open call dari Wisely sekitar bulan Februari, Januari-Februari Kemudian kita submit ide kita, proposal kita tentang Kita awalnya submit tentang game pencegahan stunting di Indonesia Jadi, kita tackle isu tentang pencegahan stunting Kita bikin gamenya, prototipenya, kita submit tuh Di web waktu itu Ini hal yang baru ya Mas ya? Terus, ada proses reksi dari Wisely dan dari Panitia Terus, kita dapat email balasan Dan email balasannya pengembirakan Kita terpilih Nah, ngomong-ngomong terpilihnya Mas Fanon nih Kan nggak cuma sendiri ya Mas? Pasti ada perwakilan-perwakilan lain Nah, berapa sih jumlah perwakilan dari Indonesia yang mewakili Indonesia gitu? Oke, dari Let's Play Indonesia ada saya Kemudian dari peserta Indonesia lain tuh macam-macam beratang Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya juga ada Jadi, totalnya 11 peserta dari Indonesia Semacam apply-nya sendiri-sendiri tapi dijadiin satu tim gitu? Iya Wow Nanti di sana masih dipecah lagi ya Jadi, timnya nanti bermacam-macam Jadi, yang dari Indonesia itu nanti kumpul atau satu tim sama teman-teman yang dari Myanmar, dari Malaysia Masih diromba lagi tuh timnya Bakal sering bertekan pikiran gitu ya sama teman-teman yang dari berbagai negara Nah, ngomongin tentang eventnya tuh Apa aja sih yang bisa Mas Farno pelajarin dari event itu sendiri? Oke, jadi eventnya lumayan patet ya Kita lima hari Datang di sana itu malam Istirahat sebentar Jam 7 pagi Itu sudah harus mulai event Wow, jadi pagi banget ya Mas Perlu bangun pagi-pagi banget Dan jam 7 mulai event tuh padat lima hari Ada game jam-nya juga Jadi, kita banyak belajar tentang Di awal tuh discuss tentang game tuh seperti apa sih fundamentalnya Terus, kemudian kita belajar juga tentang Social issue tuh apa sih yang lagi happening di Asia Tenggara Terus mulai dikombin tuh Gimana sih caranya memberikan wawasan atau memberikan kesadaran Tentang isu-isu sosial di Asia Tenggara Melalui game tuh dikombin Baru di hari ketiga dan keempat Itu kita ada game jam Game jam tuh mulai bikin game Dari awal sampai prototipe finalnya Oke, ngomongin Mas bilang bakal bikin game Nah, ide apa yang Mas munculkan waktu itu Untuk bikin gamenya ini? Oke, jadi di awal kan memang kita submit gamenya Tentang pencegahan stunting untuk di Indonesia Terus kita satu tim sama bermacam-macam ya Ada teman-teman dari Nian, Mara, ada teman-teman dari Filipin Punya ide masing-masing juga Nah, itu akhirnya kita discuss tuh Kita tackle isu apa ya Sama penitia atau sama penyelenggara juga dikasih banyak input Akhirnya kita pilih satu topik yang memang global Yang bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas Itu isunya adalah cyberbullying Oh ya, emang lagi happening di dunia Bahkan dunia pendidikan gitu ya Mas ya Jadi, kita ambilnya yang sektor edukasi Dan sub-temanya adalah cyberbullying Oke, berarti dari satu ide Ide lain menjadi satu Baru Masnya membuat sebuah game gitu ya Dengan topik cyberbullying Nah, ngomongin proyeknya Masnya nih Apa sih kontribusi tujuan itu? Dari, kan untuk cyberbullying Nah, untuk langsung biarnya itu berkontribusi dengan isu-isu sosial itu kayak gimana sih Mas? Oke, ini pertanyaan menarik ya sebenarnya Jadi, cyberbullying itu kan isu gede ya Kita pengen bahwa Kita sebenarnya dari pengalaman masing-masing tim saya tuh Ada yang merasa Aku dulu kayaknya kena deh ini Dan aku nggak pengen teman-temanku kena yang kayak gini Aku nggak pengen adik-adikku kena hal yang sama Nah, adilnya kita angkat dari pengalaman pribadi Salah satu anggota tim kami Kita angkat ke game Yang harapannya bisa memberikan empati nih ke pemain Itu kemarin ada juga materi tentang Yang menarik tuh tentang Transformation framework Jadi, kalau main game tuh peserta ada perubahan Apa sih di peserta? Nah, itu yang Itu yang kemarin kita masukkan ke dalam gamenya Mulai dari Harapannya pemain bisa tahu nih Wawasannya pencipt dan cyberbullying Seperti apa sih? Kemudian Charger mau main game aja Kemudian Efeknya ke dia Setelah main Supaya bisa membawa perubahan di lingkungannya Seperti apa sih? Kayak gitu Oke, jadi kan sekarang tuh game-game malah agak mengarah ke hal-hal yang negatif Nah, dari Wisely Game Charger ini malah menuju hal yang jauh lebih positif dan bermanfaat buat isu sosial ya Makanya ya mas ya Nah, kan tadi mas juga udah spill kalau kerja bareng tim-tim lain nih dari berbagai negara Gimana sih perasaannya bisa berkolaborasi bareng teman-teman dari luar negara? Oke, perasaannya campur aduk ya Mbak Nia ya Karena kita kan dari background yang berbeda-beda nih Ada yang Itu macam-macam tuh Kita satu tim itu ada yang game designer Ada yang programmer Ada satu tim atau satu anggota yang memang belum pernah bikin game sama sekali Jadi memang beda-beda Dan itu dikumpulkan dalam satu tim Backgroundnya beda-beda Cara komunikasinya pun juga beda-beda Emang mainly kita pakai bahasa Inggris Cuman aksannya kan beda-beda juga ya Iya Jadi itu kadang ini ngomong apa sih ini orang Itu tantangan sih Oke Nah, selain tantangannya tuh aksen berbeda-beda nih Apa sih tantangan terbesarnya mas Vano saat mengerjakan proyek gamenya gitu Dan cara mengatasi tantangannya itu gimana mas? Oke Jadi rangkaiannya setelah disambut oleh Menteri Pemuda dan olahraganya Malaysia Itu masih mudah banget tuh Itu menarik Terkenal banget itu masih mas Iya bener, masih mudah Setelah itu kita kan ada rangkaian talk show atau workshop ya Seminar lah, kita dikasih materi-materi Kemudian kita game jam Nah game jamnya ini kan waktunya sangat singkat Cuman dua hari kurang Dan kita harus bikin game prototype final itu dalam waktu yang sangat mepet Itu kita sampai lembur-lembur tuh sampai tengah malam menerjainya Dan emang salah satu tantangannya Yang paling saya rasain adalah waktu proses pitching Jadi setelah gamenya jadi kan kita harus menyampaikan di depan dewan juri gitu ya Untuk gamenya dipilih Itu saat pitching lumayan menangkan ya Karena meskipun gamenya udah jadi bagus gitu ya Tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan gagasannya saat pitching dengan baik Wah itu bakalan Turang ya mas ya Jadi kayak enggak kesampaian apa sih yang dimaksud dari game yang dibuat mas Fano gitu ya Iya bener Nah cara mengatasinya tuh gimana tuh mas? Waktu itu Oke jadi sebelum proses pitching itu kita dapat mentor Kita dilatih tuh Kalau gagasanmu tentang anti cyberbullying Ini loh cara pembukanya Kemudian gini loh cara menyampaikannya Kita santilkan data-data tuh Kita cukup banyak riset Dan akhirnya tim kami pitching dengan waktu cuman 3 menit Wah singkat ya mas ya Singkat Singkat Dan itu ternyata tim-tim lain pitchingnya juga enggak kalah keren Bahkan ada tim yang memang pitchingnya menurut saya keren banget sih Dan memang itu pelacaran yang berat ke buat saya Oke nah kan tadi mas bilang game yang ide mas dan tim ini adalah tentang cyberbullying Nah sebelumnya itu ada enggak sih mas game yang serupa yang jadi reference teman-teman gitu Waktu mas bikin gitu Oke jadi game yang mengangkat tentang tema-tema sosial Atau mengangkat tentang isu-isu sosial sebenarnya sudah banyak ya Kalau kita tahu game 4chains itu banyak banget tulis game tentang tema-tema lingkungan Tema-tema edukasi kayak gitu Di Indonesia juga banyak studio-studio game atau teman-teman yang game creator yang tackle isu itu Dan itu temanya banyak banget itu memperkaya referensi kita lah Tapi yang paling penting kemarin tuh resetnya harus kuat Jadi di tim kami sebelum bikin game kita reset tentang isunya dulu Itu kita kuatir baru kita develop gamenya Baru akhirnya merancang dan melaksanakan proyeknya begitu ya mas ya Nah kita nih udah dekat akhir acara nih mas Wah akhir acara, akhir podcast maksud saya Nah mungkin bisa kali mas Promosi apa sih buat teman-teman yang tertarik buat gabung Let's Play Indonesia tuh Gimana nih mas? Oke jadi kalau teman-teman pengen catch up sama Let's Play Bisa lewat website ada letsplayindonesia.com Kemudian ada juga di Instagram itu at letsplayindo dan bisa juga via WA Oke Saya pocorin juga ya WA-nya ya Boleh 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 langsung aja sih mas 0857-3362-4943 itu nanti langsung connect sama Whatsappnya Let's Play Oke jadi teman-teman yang kepo sama Let's Play bisa langsung unjungin website-nya Instagram-nya atau Whatsapp yang udah disebutin sama Mas Fano nih Nah setau saya nih di Let's Play ada namanya Gamelab Mas Kalau saya pengen atau teman-teman pengen gabung ke Gamelab itu gimana mas caranya? Oke jadi Gamelab itu program yang kita inisiasi bareng US Congen Amerika Surabaya ya Dan dari Amcor OMM juga Jadi caranya daftar gampang-gampang tinggal catch up kita aja via Instagram atau via WA Nanti akan kita share jadwalnya Oke jadi kalau teman-teman pengen gabung ke Gamelab bisa langsung aja nih ke Whatsapp atau Instagramnya Let's Play Indonesia Nah kita udah simak banyak banget hal-hal baru atau ilmu-ilmu baru dari Mas Fano Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak buat Mas Fano sudah berbagi ilmunya dan pengalamannya untuk ikut Waisley Game Changer itu tadi Nah aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini Buat teman-teman yang pengen main-main ke American Corner bisa banget ke American Corner UMM di Universitas Momadia Kampus 3 Universitas Momadia Malang di perpustakaan lantai 3 dan kalian bisa datang ke kunjungin kita setiap hari Senin sampai Jumat Kita bakal welcoming teman-teman yang mau main-main kesini gitu Oke buat teman-teman yang penasaran sama podcast-podcast selanjutnya bisa komen di Youtube kita Dan jangan lupa buat subscribe dan juga nyalain lonceng notification Oke sekian dulu sampai jumpa Terima kasih sudah menonton